What's up guys mo fans, welcome back to Time Out Yang sangat parah, dimana dia mengalami patah tulang kering dan juga patah tulang betis Ini kayaknya akan lama dia outnya mungkin bisa setahun istirahatnya dan juga rehabnya Ini mungkin skala cenderanya juga mirip dengan Paul George saat dia bermain dengan tim USA di Las Vegas So sayangnya juga Damian Lillard menjadi bagian dari dua kejadian ini Tapi ini sangat merugikan banget untuk Portland Trailblazers Dimana kita tahu mereka akan menyisakan kalau nggak salah 9 game lagi Dan playoff sudah dekat tapi kehilangan anchor defense-nya mereka Dan juga Yusuf Nurikis ini season ini having his best stats of his career Jadi dia harang averagenya 15,6 poin per game dan juga 10,4 rebound per game Dimana dia adalah stats terbaiknya dia sepanjang karirnya dia jadi sangat disayangkan banget Dan menurut gue juga timnya Blazers saat ini itu adalah mungkin tim terbaiknya Blazers di beberapa tahun terakhir ini Jadi ini mereka punya chance sebenarnya untuk mengangkat jauh di playoff Apalagi mereka baru-baru menambahkan Enes Cantor juga Walaupun memang si Jim McCallum masih cedera tapi katanya si Jim McCallum minggu depan udah bisa bermain lagi sih Jadi mereka terus ingin banget membayar kekalahan mereka di first run playoff tahun lalu Dimana mereka di sweep oleh New Orleans Pelicans Dan mereka punya kesempatan besar untuk melangkah jauh sebenarnya Tapi sekarang dengan hilangnya Yusuf Nurikis menurut gue Akan cukup berat mereka untuk melangkah jauh Apalagi karena mereka di posisi 4 Semoga nggak akan turun lagi Dan juga mereka bisa aja di first run berhadapan dengan Utah Jazz Which is Utah Jazz ini tahun lalu udah punya pengalaman playoff Dimana mereka juga mengalakan OKC di first round Jadi sangat berbahaya banget Dimana juga mereka punya seorang big man yang cukup dominan yaitu Rudy Gobert So ini sangat rugi banget untuk Portland Trailblazers Tapi gue harapkan Enes Kanter dan juga Zach Collins plus Miles Leonard bisa mengisi kekosongannya Yusuf Nurikis Dan gue juga sangat satu orang Ya beneran gue bilang gue fansnya Damien Lillard lah Karena menurut gue Damien Lillard nya loyal banget kepada Blazers Dan juga dia tuh ingin banget juara dengan Blazers Jadi gue sangat support banget Lillard dan juga Blazers Untuk sebenarnya sukses di playoff Tapi sangat sayang banget kejadian ini terjadi hari ini Dan gue yakin Coach Terry Spots sekarang juga memutar otaknya dia Dia pasti udah menyiapkan rotasi pemain yang baru Dan gue harapkan juga pemain ini bisa adjust dengan rotasi yang baru Karena kalau hal ada sisa 9 game lagi Dimana schedule mereka cukup mudah menurut gue di akhir regular season ini Mereka hanya harus bermain dengan Denver Nuggets back to back Tapi selain itu mereka lawannya kalau hal udah nggak ada yang lolos playoff lagi Kalau gue nggak salah Tapi itu mereka masih punya waktu untuk adjust dengan rotasi baru ini sih Tapi memang sangat disayangan banget Apalagi Damien Lillard pun juga tadi terlihat di locker room sedih banget Dia juga punya relationship yang deket banget dengan Yusuf Nurikis Kalau gue tau tadi ceritanya kalau hal-hala Yusuf Nurikis itu pernah suatu hari Tiba-tiba nelfon Damien Lillard mau ke rumahnya main untuk kelihatan anaknya Damien Lillard Jadi relationship dua orang ini sangat-sangat dekat banget Dan juga katanya Damien Lillard itu banyak mengajarkan hal-hal basket untuk Yusuf Nurikis juga Jadi bener-bener dia kayak take Yusuf Nurikis under his wing Dari kejadian ini yang gue paling takutkan adalah Para pemain Blazers ini akan terganggu psikisnya dan juga mereka sedikit trauma Mungkin lihat cedera yang separah itu tadi Karena kita lihat juga tadi beberapa pemain Brooklyn Nets pun Langsung balik ke benchnya karena Jared Dudley Kalau gue lihat ekspresi mukanya itu udah jijik banget dengan kejadian tadi gitu Dengan cedera melihat cederanya Nurikis gitu Jadi gue takutnya ini ada ngaruh mental juga tadi gue harapkan Tetap bisa fokus kepada playoff karena gue ingin banget Blazers melangkah jauh But selain itu ya kita nggak bisa bohong dengan Nurikis ini Selama ada di lapangan memberikan dampak yang positif banget Kalau nggak salah kalau Nurikis ada di lapangan itu Mereka plus 100 eh sorry plus 10,4 poin per 100 possession Jadi bener Nurikis itu memberikan offense selain defense juga offense yang Portland juga jadi bagus karena ada Nurikis gitu So hari ini pun udah banyak sekali pemain yang mendoakan Yusuf Nurikis di NBA Gue juga mau memberikan doa gue walaupun gue tau Nurikis nggak akan denger tapi atlet kita doain aja Agar dia cepet sembuh, di HP lancar dan bisa kembali lagi bermain basket yang lebih jago lagi seperti Paul George gitu Jadi itu aja sih video gue hari ini jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen menurut kalian Dan dengan hilangnya Yusuf Nurikis ini apakah kalian masih percaya dengan Portland bisa mengangkah jauh atau tidak di playoff Kalau gitu guys jangan lupa untuk subscribe juga Thank you guys for watching, I'll see you guys next video, peace Peace